Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman Hari ini saya akan membuat Martabak manis Untuk takaran 200 gram tepung Jadi yang pertama-tama disini kita masukkan Air sejumlah 280 ml Lalu kita tambahkan gula pasir Sebanyak 2 sendok makan Ini gula pasir 2 sendok makan Selanjutnya kita tambahkan garam Disini sudah ada garam Garam sebanyak setengah sendok teh Kira-kira segini setengah sendok teh ya Oke Lalu yang selanjutnya kita masukkan Telur Oke kita masukkan telur utuh Berikutnya kita masukkan Wisman Wisman SCS Wisman Sebanyak 1 sendok teh Tapi berhubung disini tidak ada sendok teh Saya kira-kira aja Nah kira-kira segini 1 sendok teh Lalu yang selanjutnya Lalu yang selanjutnya Selanjutnya pewarna 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 Kuning Kita masukkan 3 tetes aja Buduh Banyak kan Dan vanilla Perasa vanilla Vanilla ini Ini 1 sendok teh Kita kira-kira aja Lalu kita mixer lebih dulu Ini mixernya sudah saya siapkan Sendoknya jangan lupa Lalu kita masukkan tepung Setengahnya dulu Lalu kita mixer lagi Kita tuang sisanya Untuk terigu ini jumlahnya 200 gram Saya menggunakan terigu segitiga biru Segitiga biru Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke tahap pertama selesai Sekarang kita resting selama 3 jam Kita tutup Nanti setelah 3 jam Kita buka Lalu kita tambahkan Soda kue dan baking powder Masing-masing 1,4 sendok teh Lalu langsung kita Panggang di loyang Oke teman-masing 1,5 sendok teh Sampai ketemu 3 jam Kemudian Baiklah teman-teman Ini setelah Adonan kita Resting selama 2 jam Jadinya 2 jam Tidak 3 jam Lalu kemudian Lalu kemudian kita akan menambahkan lagi baking powder dan soda kue Ke dalam adonan ini Nah adonannya kita lihat sudah berbintik-bintik ya Jadi disini kita tambahkan saja 1,4 sendok teh 1,4 sendok teh Sedikit saja Dan juga ditambahkan soda kue Atau baking soda Sebanyak 1,4 sendok teh 1,4 sendok teh Nah ini Kita aduk-aduk saja Di dalam Sendok sayur ini Dengan ada air sedikit Biar dia Bereaksi dulu Setelah Soda kue dan baking powder yang tercampur Kemudian kita Masukkan ke Adonan Sambil kita aduk-aduk Untuk Untuk rahasianya ada disini Jadi tungkunya saya tumpuk 2 Tungku yang sebelah ini Saya pindah ke sebelah kanan Untuk loyangnya sudah cukup panas Bisa kita tuangkan ke adonan Adonan ke dalam loyang Kita tuangkan semuanya Bismillah Jadi ini adonannya Sudah saya ukur pas Satu loyang Masukkan Masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati